Kauan, kalau kita hidup mempunyai tujuan, kalau hidup kita punya visi dan misi, maka kita akan mengejar untuk melaksanakan visi dan misi terrealisasi. Dan pada waktu itulah akan timbul etos kerja yang tidak mengenal lelah, tidak menahari libur untuk mencapai cita-cita kita. Dan sekarang, saya itu yang saya lakukan dari keluarga yang miskin. Ayah saya meninggal pada waktu saya umur 12 tahun. Dan untuk itu, saya harus bangkit untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga. Nah, itu yang saya kejar. Sesudah, kemudian saya merasa, supaya saya jangan melakukan untuk diri saya sendiri, melakukan untuk bangsa Indonesia. Karena apa? Indonesia lah yang menghidupkan saya. Indonesia yang membuat saya maju, damai dan sejahtera. Oleh karena itu, saya ingin berbuat Indonesia melalui penyebaran entrepreneur, supaya maju. Saya Ciputra, pendiri daripada Ciputra Group dan Universitas Ciputra Entrepreneur Center.